Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi bersama Bapak Erick Bandagunawan Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat dalam menghadapi pebelajaran jauh ini Masih di PKN kelas 7 Ya di bab 4 Materi ke 4 kali ini tentang arti penting memahami Keberagaman dalam bingkai Bineka, Dunggal, Ika Baik, negara kesatuan Republik Indonesia adalah Merupakan negara kepulauan Undang-undang nomor 6 tahun 1946 Tentang perairan Indonesia menyebutkan Pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan Dan dapat mencakup pulau-pulau lain Itulah yang menyebabkan Indonesia beraneka agam Atas dasar dua alasan tersebut Maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia Yang ditujukan untukmu Mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara-pesatuan Republik Indonesia Keberagaman bukan merupakan unsur terpecah Namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa Di sini ada keberagaman subuh, agama, ras, dan antar golongan Oke Bineka, Dunggal, Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia Ungkapan Bineka, Dunggal, Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sita Soma Yang dituliskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di Masa Kerajaan Majapahit Oke, Empu Tantular adalah salah satu sastrawan yang ada di Kerajaan Majapahit saat itu Dalam Kitab Sita tersebut, Empu Tantular menulis Yang dalam bahasa Jawa kuno, artinya tidak bahasa Indonesia adalah Bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda Tetapi nilai-nilai kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah Tunggal Terpecah belah tapi satu Jua Artinya tidak ada Dharma yang mendua Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harifah Mengandung arti Bineka atau ragam Tunggal satu Ika itu Yaitu beragam satu itu Semboyan Bineka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia Yaitu Burung Garuda Pancasila Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu Jua Bineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa Walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa Adat istiadat, ras dan agama yang berbeda ke ragam Namun keseluruhan merupakan satu persatuan dan kesatuan Dengan itu kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya Tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bineka Tunggal Ika Pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Karena setiap orang hanya akan dapat mementingkan diri atau daerahnya sendiri Daripada kepentingan bangsa dan negara Oke, demikianlah anak-anak untuk pelajaran kali ini Tentang arti penting dalam keberagaman Bineka Tunggal Ika Nanti kita ketemu lagi, tetap di bab 4 Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya Akhir kata bapak ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya